Ada satu orang yang diduga yang mengontrak rumah atas nama P yang dengan luka tangan sudah dibawa ke rumah sakit dan telah dinyatakan meninggal dunia. Nah sementara yang lain diduga ada mayat atau jenazah yang dicor di bawah tangga. Ketua RT di TKP menjelaskan hubungan kedua korban dengan penyewa kontrakan P diketahui sebagai teman sekolah. Menurut Ketua RT diduga ada hubungan bisnis antara kedua korban dengan P. Jasa dua wanita yang dicor saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara hingga kini polisi belum bisa mengungkap motif dugaan pembunuhan tersebut. Sementara itu saudara suasana duka menyelimuti kediaman Harry suami korban pembunuhan di perumahan Pulau Gebang Indah Cakung, Jakarta Timur. Keluarga terpukul dengan kepergian Yusi. Harry sebelumnya sempat mencari keberadaan istrinya yang diduga hilang hingga akhirnya ditemukan meninggal dalam keadaan dicor. Informasi lebih lengkap soal kasus penemuan dua jasad wanita di Bekasi, Jawa Barat. Kita sapa jurnalis Kompas TV sudah ada Alexander Blegur. Blegur apa saja temuan dari polisi di lokasi terkait dengan penemuan dua jasad perempuan ini Blegur? Baik Sintia Rompas dan saudara memang setelah TKP dilakukan pada masa dini hari tadi kepolisian dari Kosek Bekasi Utara dan juga Pores Metro Bekasi Kota di backup dengan juga dari pus lapor Mabes Polri dan dokes Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP kedua sepatnya pada siang tadi sekitar pukul kurang lebih sekitar 10. Dari olah TKP tersebut, petugas gabungan melakukan pembongkaran yang juga memang ditemukan gundukan coran semen seperti itu yang berisi dua jenazah wanita di rumah berinisial P di Cayaan Kapling Nusantara Karulahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara seperti itu. Saat ini memang kedua jenazah telah dibawa dan telah dievakuasi ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi seperti itu. Saat ini dari pihak rumah sakit Polri mengatakan bahwa untuk otopsi akan dilakukan beberapa waktu atau membutuhkan proses waktu yang agak panjang seperti itu untuk mengetahui penyebab kematian dari kedua jenazah wanita yang ditemukan di coran semen seperti itu. Berikut petikan wawancara kepala rumah sakit, instalasi forensik rumah sakit Polri, Arief Lahyono, yang kami rekam beberapa saat lalu. Cuma pemeriksaan jenazahnya, saya gak pemeriksaan kita ambil jenazahnya, ambil orang TKP di sana, baru gak disini rasa. Bisa juga, tapi makanya itu kita periksa dulu. Jadi waktu di semen masih hidup, apa sudah mati harus di semennya. Oh, masih menunggu. Ya, setelah memang telah melakukan orang TKP, memang saat ini rumah dari TKP ini masih dipasangi garis polisi dan juga dilakukan penjagaan oleh petugas polisian. Saat ini memang proses penyelidikan masih dilakukan terkait dengan penyebab kematian dari dua jenazah yang dikubur di coran semen ini dan juga terduga yang saat ini TKP ini kita tahu memang telah meninggal dunia akibat mencoba bunuh diri dengan menyayat urat nadinya di tangannya. Selain terduga pelaku P yang kini sudah meninggal dunia, apakah polisi menemukan ada terduga pelaku lainnya atau apakah saksi-saksi lainnya sudah diperiksa, Blegur? Ya, memang saat ini polisi masih melakukan penyelidikan seperti itu dengan meminta keterangan dari kedua suami korban dan juga dari pihak-pihak keluarga dari terduga P ini. Memang saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan dengan mengamankan barang bukti yang didapat dari lokasi rumah P ini yaitu memang semen dan juga kerikil, pakaian korban, juga sepeda motor milik korban dan juga motor dari pemilik atau penghuni rumah kontrakan P ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Alexander Blegur melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.